Halo anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Guru di hari ini, di hari Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022. Masih di tema kita, yaitu tema rekreasi dengan sub tema krewisata. Nah, pada kejadian pertama, Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk kolase gambar gajah. Mohon kepada mama dan papa, menggambarkan terlebih dahulu gambar gajahnya ya, sesuai dengan kreativitas mama dan papa menggambarkannya. Nanti putra putihnya yang mewarnai sesuai dengan crayon dan warna kesukaannya ya. Nah, yang pertama, diwarnai dulu gambar gajahnya menggunakan crayon, di sini Ibu Guru menggunakan warna coklat. Ingat, dalam mewarnai-nya pelan-pelan, tidak lewat garis, dan tidak ada putih-putihnya ya. Nah, warnanya dulu bisa dari kakinya, dari ekornya, diwarnai pelan-pelan ya. Boleh, kalau anak-anak tidak memiliki warna coklat, boleh menggunakan crayon ataupun pensil warna yang berwarna lain. Warnai pelan-pelan, yang rapi, tidak boleh lewat garis ya. Nah, di sini ada gambar gajah memiliki berapa kaki ya, anak-anak ya. Kalau gajah memiliki 4 kaki ya, diwarnai pelan-pelan. Nah, jangan ada putih-putihnya. Di sini Ibu Guru menggunakan warna coklat. Setelah selesai, nanti diwarnai gambar gajahnya, kita menempelkan kertas origami, di mana dulu dipotong dulu ya kertas origami-nya. Nah, di sini Ibu Guru menggunakan potongan kertas origami berbentuk segitiga. Anak-anak boleh menggunakan potongan kertas origami segi 4, boleh. Bebas ya, anak-anak ya. Di pada telinga gajahnya ditempelkan potongan kertas origami yang kecil-kecil. Gunakan lem secukupnya, biar mau menempel dengan baik dan tidak mudah lepas ya, anak-anak ya. Nah, di sini Ibu Guru menggunakan kertas origami berwarna orange ya, ditempel yang rapi pada telinga gajahnya ya. Baik itu, bentuk segitiga boleh, bentuk segitiga juga boleh, sesuai dengan kesukaannya anak-anaknya. Setelah ditempel yang rapi dan pelan-pelannya gunakan lem secukupnya, ditempel pada kedua telinga gajahnya. Itu kegiatan kita yang pertama. Kolase menggunakan kertas origami, kolase gambar gajah ya. Diwarnai terlebih dahulu gajahnya, setelah diwarnai ditempel. Nah, pada kegiatan yang kedua, Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk meniru-menulis huruf A, yaitu meniru-menulis tegak bersambung ya. Yang perlu dipersiapkan, yaitu buku tulis bergaris tiga ya, dan juga pensil. Nah, dipersiapkan dulu buku garis tiganya. Mohon kepada mama dan papa mencontohkan terlebih dahulu diatasnya huruf A ya, huruf A tegak bersambung. Nanti anak-anak atau putra putrinya meniru di bawahnya. Pada buku tulis tegak bersambungnya ya, huruf A. Nah, ditulis penuh di buku garis tiganya. Lihat sekali lagi, mohon kepada mama dan papa mencontohkan terlebih dahulu huruf A. Nanti anak-anak atau putra putrinya yang meniru menulis huruf A ya. Dipenuhi bukunya, biar ingat dijaga jarak ya, disin jarak ya, biar rapi tulisannya, nanti biar udah ini mepet-mepet ya, biar kelihatan bagus ya. Seperti contohnya, ibu guru ya. Dibuat penuh di bukunya, itu kegiatan kita yang kedua, meniru-menulis tegak bersambung huruf A. Tulis yang rapi, biar bagus ya, anak-anak ya. Nah, pada kegiatan yang terakhir pada hari ini, buku ruang akan mengajak anak-anak untuk mencari jejak pada buku majalahnya atau buku paketnya ya. Diambil dulu buku paketnya. Jadi, dikerjakan sesuai dengan halamannya. Kita di sini, mengerjakan atau mencari jejak. Pada kegiatan kita yang ketiga, sekali lagi. Kegiatan kita yang ketiga, mencari jejak, mengerjakan pada buku paket, terampil, menulis angka, dan membilang. Dibuka halaman, dibuka halaman empat, dibuka halamannya. Terus, di sini anak-anak bertugas untuk mengerjakannya ya. Mengerjakan, mencari jejak. Nah, ini di mana sih tempat pemberhentian ini, kapal ini? Nah, diikuti, menggunakan pensil boleh, menggunakan pensil warna juga boleh ya. Diikuti, di mana tempat pemberhentian, kapal lautnya ini ya anak-anak ya. Ini tugas kita yang terakhir. Demikianlah anak-anak tugas kita pada hari ini. Sampai jumpa di tema berikutnya.